Salam Media Sriwijaya Bertempat di Gedung Gren Atiasa, 38 mahasiswa ikuti Yudisium ke-25 Fakultas Adap dan Humaniora Winraden Fatah dihadiri oleh Kabiro AUPK Winraden Fatah Palembang, Haji Abdul Rashid, Magister Agama Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi dan Sekprodi, Dosen Pegawai dan Tamu Undangan serta orang tua mahasiswa peserta Yudisium, Senin 27 Juni 2022 38 peserta Yudisium ke-25 terdiri dari program Magister S2 Prodi SPI 5 orang dan Sarjana S1 Prodi BSA 4 orang, Prodi SPI 8 orang, Prodi Ilmu Perpustakaan 9 orang Prodi politik Islam 12 orang dengan tema kita wujudkan sarjana yang berdaya saing tinggi dalam menapaki dunia kerja Dekan Fakultas Adap Dokter Endang Rohmiyatun menyampaikan ucapan selamat dan sukses untuk semua alumni, semoga para alumni Fakultas Adap dan Humaniora Winraden Fatah dapat mewujudkan sarjana yang berdaya saing tinggi dalam dunia kerja dan menjadi alumni yang berkarakter islami, ujarnya Sementara itu, Kabiro AUPK dalam sambutannya mewakili Rektor UIN RF Palembang berharap para alumni dapat diterima di masyarakat dan terserap di lapangan kerja Semoga dengan telah di Yudisium ini seluruh alumni dapat memberikan peran dan kontribusi nyata di tengah masyarakat serta memenuhi harapan orang tua, ujarnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!